Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat tani dimanapun berada Disini saya mau menjelaskan sedikit Disini ada tanaman sayuran Di pinggiran kolam Disini ada Empat jenis tanaman Disini ada Pare Dan disini gambas Pohon gambas Dan disitu ada Kecipir Nah disini terdapat Serangan hama Itu ada lalat buah Itu dampaknya kalau Tidak dilakukan pengendalian Akan terjadi busuk pada bagian buahnya Kita lihat Bagian buah yang terserang Ini untuk buah gambas Yang terserang oleh lalat buah Dia sudah membusuk Nah ini yang menyebabkan buahnya rusak Terus ini ada kecipir Yang di ujung sebelah sana Itu ada timun Jadi untuk pengendalian alat buah Jadi untuk pengendalian alat buah tersebut sendiri Ada beberapa macam cara Ada yang menggunakan Cara dibungkus Dibrongsong Menggunakan plastik Dan Ada juga yang menggunakan Apa ini namanya Apa ini namanya Ini Perangkap hama Ini namanya Likat kuning Dia terper Apa Jenis hama yang menyerang Ini lalat buah ini Sangat tertarik dengan cahaya yang berwarna kuning Ini ada Keterangan disini Hama-hama yang ter Terperangkap menggunakan alat ini Ada lalat buah Warang mangga Api Strip kutu loncat Bemisia Liriumiza Nengat penggerek batang Nah ini sudah jelas sekali Disini tertera Akan kita coba Dipasang di Kebun sayur Kita coba dulu Pasang yang ini Kita coba langsung Tempelkan disini Nah disini Masih ada perangkapnya Kita buka lain Seperti ini Jadi ini tinggal ditempelkan Ini tinggal ditempelkan aja Sudah selesai Kita pasang beberapa titik Di ujung sana Sama yang di Ujung sini Terima kasih atas dukungan Anda sudah selesai jadi ini nanti kita mati pada pagi hari biasanya aktifnya itu saat pagi seperti ini dia beraktifitas terbang-terbang untuk menyerang di bagian buah-buah yang masih mudah nah ini dia jenis hama nya dia seperti lalat berwarna kuning baru saja kita pasang dia sudah terperangkap disini dia lengket di ini karena ini di bagian ini ada lemnya ini ada perkatnya nah ini namanya likat kuning dia tertarik kepada cahaya cahaya kuning, warna kuning maksudnya nah disini pun sudah ada yang menempel yang baru kita pasang tadi nah ini dia populasinya lumayan cukup banyak baru saja dipasang langsung ada yang tertarik ini mungkin pengendalian dengan cara ini sangat efektif untuk mengurangi populasi hama hama lalat buah ini nah ini dia sudah terperangkap selain pemasangan perangkap tadi bisa dilakukan dengan seperti ini jadi dengan membrongsong pada bagian buahnya nah ini untuk mengamankan dari sengatan dari lalat buah jadi itu yang sudah di brongsong kemarin ternyata aman tidak diserang lalat buah ini posisi sayurnya ada di atas kolam ini ada dua teknik tadi ini untuk di brongsong yang disana pemasangan likat kuning dan sebenarnya ada satu cara lagi dengan cara pemasangan pemikat itu biasanya menggunakan larutan cair petrogenol yang dipasang di dalam botol itu diperangkap untuk mengurangi populasinya oke terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati